assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel alphatech dalam video kali ini saya mendapatkan pesanan lagi yaitu sebuah charger untuk baterai lepok 4 dan disini sudah ada power supply smps 30 ampere yang akan saya motif agar bisa digunakan untuk ngecas baterai lepok 480 AH dengan tetap aman dan juga karena bawaannya untuk kipas dan LED indikator ini akan menyala ketika dihubungkan dengan baterai meskipun cas tidak dihubungkan dengan listrik nah disini saya memodif agar lampu indikator dan kipas hanya menyala ketika charger ini dicolokkan ke listrik sehingga bisa sebagai indikator bahwa charger ini mengeluarkan output nah langsung saja apa saja yang dimodif kita bongkar terlebih dahulu nah ini ada LED indikatornya dan powernya nanti akan kita ambilkan sebelum dioda rectifier ini agar bisa membaipas arus dari baterai supaya tidak membuat LED indikator ini menyala sebelum charger ini ditancapkan ke listrik dan begitu pula dengan fan atau kipas pendinginnya dan untuk membatasi arus outputnya disini saya lepas RSan yang terpasang ada tiga buah masing-masing 10A ampere ini akan saya lepas dua sehingga tersisa 10 ampere kenapa saya selepas dua karena jika dilepas satu eh ini arusnya masih diatas 20 ampere ya antara 22-25 ampere dan itu terlalu riskkan karena maksimalnya 30 ampere dan power supply jenis ini tidak bisa di load 30 ampere secara kontinu maka harus kita batasi dan untuk amannya saya lepas dua agar nanti arusnya hanya 10 ampere kemudian nanti kita sesuaikan modif rsannya dengan menambahkan atau melumuri timah untuk memanipulasi agar rsan ini bisa dialiri arus hingga 20 ampere atau hampir mendekati 20 ampere sekarang kita pasang dua buah dioda dari output travel karena ini masih AC dioda ini nanti outputnya akan memberi arus untuk kipas dan lampu LED indikator diodanya saya pakai dioda 1 ampere dioda silikon ya sebanyak dua biji dan saya ambil di jumper ini yaitu jalur dari trafo menuju dioda rectifier dan masing-masing output dioda ini kita jadikan satu kita gabung dan sekarang untuk jalur plus dari LED indikator ini kita lepas dari jalur positif utama melalui resistornya ada resistor 2K2 disini kita lepas karena nanti akan kita sambung ke output dioda yang kita pasang tadi kita angkat satu kakinya yang menuju plus dan nanti kita sambung ke dioda yang kita pasang tadi dan kita tambahkan satu buah untuk filter filternya agar nyala kipas dan LED ini bisa halus tidak gedip-gedip untuk jalur negatifnya saya ambilkan dari salah satu kaki trim pot yang dipakai untuk mengadjust tegangan output selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya kaki resistor yang kita lepas tadi kita sambungkan dengan kaki positif dari ilko untuk nilai ilko nya ini bebas ya teman-teman bisa menggunakan ilko 220 mikrofarad sampai 470 mikrofarad makin besar makin makin bagus pemfilterannya yang penting voltasennya di atas tegangan output karena ini outputnya nanti saya set 14 volt maka minimal menggunakan ilko 16 volt dan sekarang kita modif jalur kipasnya kita pindah jalur positifnya melalui output dioda silikon 1 ampere yang kita pesang tadi saya putus dari jalur yang sebelumnya agar nanti putarannya mengikuti aktifnya charger ini jadi kalau tidak dicolok ke listrik maka kipas dan LED indikator ini tidak akan menyala atau berputar saya tambahkan sedikit kabel jumper untuk menghubungkan kabel membenayui terakhir ya 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 hai 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 dan sudah selesai kita pasang kembali ke casingnya Hai dan nanti tinggal kita sambung dengan kipas hai 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 ini tadi teman-teman air sana yang kita lepas untuk memantau tegangan outputnya kita tambahkan volmater DC di sini hai 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 untuk kabel volmeternya hubungkan langsung ke outputnya positif dan negatif di paralel saja dan jangan lupa kabel plus dari kipas disambung ke output dioda silikon 1 ampere selamat menikmati setelah tersambung seperti ini bagian negatifnya tinggal dicolokkan saja ke soket yang lama oh ya sedikit ralat jadi yang benar untuk positif kipasnya yang saya centang hijau ini ya yang silang merah ini negatif tadi sempat saya coba cuman tidak saya videokan dan tidak menyala setelah saya cek ternyata salah jalur untuk mendapatkan tegangan output 40 12V kita adjust trim pot yang ada di sisi sebelah kiri selanjutnya kita tes beban untuk mengecas baterai level 4 12V 80Ah dan sekarang kita manipulasi dengan melumuri timah di bagian ersannya dan kita lakukan beberapa kali sampai didapat hasil pengukuran pada arus yang kita inginkan semakin banyak lumuran timahnya maka semakin besar kenaikan arus yang didapat kita hubungkan baterai dengan chargernya terlebih dahulu nah disini voltmeter menyala artinya baterai sudah terhubung dengan charger dan sekarang saya nyalakan chargernya maka LED indikator dan kipas akan menyala terpantau arus 12,3 ampere arus masih kurang dari target jadi kita tambahkan lumuran timahnya kembali selamat menikmati selamat menikmati kita coba nyalakan lagi dan kita ukur arusnya oke teman-teman terlihat ya sekarang sudah 18,5 ampere arus yang keluar dengan begini charger tidak akan terlalu overheat dan bisa mengisi dengan maksimal dan di wattmeter AC terpantau 300 watt karena faktor efisiensi biasanya yang masuk jika kita menggunakan wattmeter DC untuk mengukur ini antara 260 watt sampai 265 watt dan jika kondisi baterai ini benar-benar kosong maka butuh waktu sekitar 3,5 sampai 3,7 jam untuk sampai penuh oke teman-teman sekini dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati